Terbang di angkasa menikmati pemandangan Embung atau Danau Sriten dari ketinggian dan bonus merasakan sapuan angin musim kemarau dari 1000 meter datang permukaan air laut. Tak heran bila olahraga para layang banyak digemari orang. Agustus ini digelar Festival Para Layang Open 2017 di kawasan Embung Sriten yang merupakan puncak tertinggi Gunung Kidul, Yogyakarta. Diikuti pulang peserta dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali, ajang ini selalu ditunggu-tunggu. Bukan ada cepat capai titik finis atau ke tempat teman darat. 30 peserta harus bisa mencapai titik-titik koordinat yang sudah ditentukan. Kategori ini disebut kelas lintas alam. Panitia akan mengecek ke tempatan capai peserta melalui Global Positioning System GPS. Lokasi ini juga rencananya akan digunakan untuk kejuaraan para layang tingkat nasional. Yang pertama adalah tempatnya potensial untuk kejuaraan nomor lomba lintas alam. Kemudian yang kedua juga kita mencoba membantu untuk mempromosikan wisata Mbong Sriten ini dengan cara mengadakan event para layang. Para peserta pun mengakui lokasi ini tepat untuk untuk para layang. Kalau saya disini baru sekali ya. Ini pecebaan juga buat saya tapi tempatnya emang bagus. Karena satu lokasi wisata. Kemudian ini yang membuat tadi ngedrop emang arah anginnya masih dari tidur. Kemudian ya agak telat. Masa kecepatan bukan telat sih. Kejuaraan ini berlangsung selama tiga hari mulai 25 hingga 27 Agustus 2017. Untuk menuju ke lokasi para layang ini pengunjung harus menempuh 45 km dari kota Jogja atau berkendara selama satu setengah jam. Rasudiawati melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!